Dan banyak di kalangan orang muslim, orang kita, di mana Allah? Dia jawab, Allah di mana-mana. Dan ini salah. Dan keyakinan yang rusak, mengatakan Allah itu di mana-mana. Sebab kalau Allah di mana-mana artinya, Allah berada di tempat yang baik, berada juga di tempat yang kotor. Dan maksudnya Allah disifatkan seperti itu. Allah di mana-mana. Allah itu berada di atas selain, di atas arshnya. Itu zatnya Allah. Ada pun ilmu Allah, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Apa saja dilakuah yang makhluk kecil maupun besar, halus maupun kasar, nampak maupun tidak nampak, Allah mengetahui. Dibahami? Ini maknanya kebersamaan Allah dengan makhluknya. Ilmu Allah meliputi mereka. Bukan zatnya Allah. Bersama mereka, Allah berada di mana-mana. Ini betul-betul keyakinan yang rusak. Sebab kalau dikatakan Allah di mana-mana, Allah itu banyak. Ya kan? Sebab di mana-mana. Ada di situ, ada di sana, ada di situ. Berarti Allah itu banyak. Kan begitu? Dan ini suatu kekukuran. Seorang Muslim meyakini bahwa Allah berada di atas selain. Berada di atas selain. Ini diakui oleh fitrah manusia. Coba tanya anak kecil. Belum pernah diajari apa-apa. Tanya dia. Bagaimana Allah? Dengan fitrahnya pasti dia akan menuju ke langit. Itu fitrah manusia. Sudah merupakan fitrah manusia. Apalagi kalau kita ingin uraikan dalil 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 al-Quran dan sunnah. Ya kata Syedul Islam bintangnya, dalil menunjukkan Allah di atas selain itu lebih dari tiga ribu dalil. Menunjukkan tertanya. Jadi ini bentuk keyakinan. Teringkas. Kita ajari satu kalimat saja. Ya ada orang. Kita tanya kepadanya. Di mana Allah? Dia jawab Allah di mana-mana. Kita ajari kepadanya. Yang benar Allah itu berada di atas selain. Satu kalimat. Kalau kita pahami ini, kita jelaskan kepada manusia. Kita menjadi pertah dengannya. Memberi manfaat kepada manusia. Ya kan? Di sini dalam letaknya, seorang muslim itu beramal di dunia. Ingat kita di dunia ini sementara. Kita beramal. Di dunia untuk beramal dengan amalan kebaikan guna kita bawah. Menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya, kita mendekatkan diri. Dengan Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ibadah-ibadah yang banyak. Di antara ibadah yang paling bagus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adalah mengajarkan ilmu kepada manusia. Ilmu pengetahuan. Walaupun sedikit. Saat Nabi berkata, Balikun Ani walau. Ayah. Sampaikan dari, walaupun satu. Ayat saja. Tapi satu ayat disampaikan dari Nabi. Bukan dia tambah-tambah. Atau dia bikin sendiri. Kan Nabi berkatakan, Balikun sampaikan. Kalau penyampaikan itu, Dia hanya menyampaikan ucapan. Bukan menambah atau bikin sendiri. Kemudian Nabi berkata, Balikun Ani dariku. Berarti seluruh penyampaian dalam agama, Asalnya harus dari Nabi. Walau ayat. Walau bukan satu ayat. Ini di antara doa yang sangat agung. Dan saya bermohon kepada Allah, Supaya kalian dijadikan sebagai berkah. Dimanapun kalian berada. Dan juga, Saya bermohon kepada Allah, Supaya kamu ini, Dijadikan tergolong orangnya, Apabila diberi, dia bersyukur. Kalau dia berdosa, dia mohon ampun. Tiga perkara. Sekarang, Syekh sekarang mendoakan lagi, Membaca kitab ini dengan tiga doa. Tiga doa ini, Kata beliau, Tiga doa ini, Yang terakhir ini, Ini seluruhnya adalah, Lambang kebahagiaan. Yang pertama, Kalau diberi, Harus apa? Bersyukur. Yang kedua, Kalau dia dipuji, Harus bersabar. Yang ketiga, Kalau dia berdosa, Maka dia, Memohon, Ampunan, Bertobat kepada Allah SWT. Ini tiga perkara. Dikatakan oleh Syekh disini, Lambang kebahagiaan dunia. Lambang kebahagiaan. Kenapa? Sebab manusia, Tidak keluar dari tiga perkara. Keadaan manusia di dunia, Hidupnya di dunia, Tidak lepas dari tiga perkara. Yang pertama, Dia berada dalam satu ni'mat. Kalau dia dalam ni'mat Allah, Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Kalau dia berada dalam ni'mat. Dia harus bersyukur kepada Allah. Ya kan? Bersyukur ni'mat yang dia lebatkan. Yang kedua, Kalau diuji, Dia bersabar. Yang kedua, Atau seorang manusia itu berada dalam suatu ujian, Suatu musibah. Nah, Maka disini tentu nansyariat. Kalau kena musibah, Apa yang dia lakukan? Dia bersabar. Atau manusia itu jatuh di dalam dosa. Ya, Wajar manusia jatuh dalam kesalahan. Namanya manusia kan? Pasti ada kesalahannya. Allah berkirman dalam hadith. Abu, Dalam hadith. Kudsi. Yang diriwetkan oleh iman muslim. Allah menyatakan. Ya ibadih innakum takhti'una billayni wa'l-nahar. Wa an azfiruddinu bajami'an, Fas tazfiruli agfirlakum. Wais kalian hambaku. Semuanya kalian ini berbuat kesalahan siang dan malam. Dan saya mengampuni seluruh dosa. Minta ampunlah kalian kepada aku. Saya akan mengampuni kalian. Maka ini tiga perkara. Keadaan manusia tidak lepas dari ini. Kalau dia dalam suatu ni'mat, Maka dia diperintah untuk bersyukur. Kalau dia dalam suatu musibah, Maka dia diperintah untuk bersabar. Kalau dia jatuh dalam dosa, Maka dia diperintah untuk beristifat. Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lamban kebahagiaan. Perhatikan. Seorang muslim, Kebahagiaannya adalah kebahagiaan yang hakiki. Pasti. Tidak sama dengan kebahagiaan orang-orang syafir. Orang-orang syafir kalau bahagia, Itu bahagia sifatnya sementara atau sesuatu yang sedikit. Tapi kalau muslim, bahagia terus. Kalau dia memahami dasar-dasar agaranya. Begitu dia mendapat ni'mat, Dia bersyukur. Kebaikannya dapatkan. Ya seru dapat ni'mat. Dia bersyukur. Dapat lagi kebaikan, Ditambah lagi ni'matnya. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah berfirman, Wa ittaadzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum. Wa la'in kafartum inna azabina syajid. Dan ketika Rabbah telah mengumumkan, Menjelaskan. Kalau kalian bersyukur, Saya akan menambah ni'matku untuk kalian. Kalau bersyukur. Dan siapa yang syafir terhadap ni'matku, Sungguh siksaan sesangat pedih. Dan Nabi SAW pernah suatu malam, Dilihat oleh Aisyah. Atau dalam keserian beliau, Di malam hari beliau bangun. Salat yang mulai, Sampai pecah-pecah kaki beliau. Maka ditanya kepada, Rasulullah, ya Rasulullah, Kenapa kamu melakukannya? Sampai pecah-pecah kakimu. Padahal kamu telah diampuni dosamu yang telah lalu, Nga akan datang. Apa kata Nabi SAW? Apala akunu abdan syakura. Tidakkah pantas saya menjadi hamba yang bersyukur? Allah mengampuni dosanya. Kerana kesyukuran Nabi, Maka beliau menyembak Allah sedemikian rupa. Terbetul, Memperbanyak ibadahnya. Jadi ini yang pertama. Seorang kalau bersyukur, Dapat tiimat dia bersyukur, Dia tidak sombong memang nikmat itu. Dan nikmat itu akan terjaga, Kalau dia bersyukur kepada Allah. Beda dengan orang yang dapat nikmat. Dia tidak pernah bersyukur akan nikmat yang dia dapatkan. Maka dia akan bangga dengan dirinya kalau dapat nikmat. Dan kalau kurang nikmat yang dia dapatkan, Dia tidak pernah. Rira kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah suatu penyakit pada manusia. Kemudian yang kedua, Kalau dia dipuji, Dia bersabar. Mendapat cobaan, Mendapat musibah, Bersabar. Itu kebaikan untuknya. Kerana itu dalam suatu hadis yang dilihatkan, Oleh Imam Al-Bukhari, Yang Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Ajabun di amri al-mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Betapa menakjubkannya perkara seorang mu'min itu. Seluruh perkara ya, Adalah baik untuknya. Kalau dia mendapat kesenangan, Dia bersyukur, Kebaikan untuk dia. Wain ashabat kubarra, Sabar, Bagaimana khairun lah. Kalau dia ditimpak oleh suatu musibah, Suatu bahaya, Atau suatu ketidak enakan. Lalu dia bersabar, Maka dia akan mendapat kebaikan. Jadi Muslim seperti itu keadaannya. Dapat nikmat, Bersyukur, Kebaikan dia dapat. Kena musibah, Dia bersabar, Kebaikan lagi dia. Subhanallah, Siapa yang diberikan seperti ini, Selain dari seorang yang beriman. Seluruh perkara ini adalah kebaikan. Apalagi sabar itu, Mempunyai fa'idah-fa'idah yang sangat besar. Sabar. Orang yang bersabar adalah perkara yang paling agung. Orang yang bersabar dicintai oleh Allah SWT. Berbagai macam keutamaan orang yang bersabar. Kata para wilayah sabar itu ada tiga. Yang pertama adalah sabar, Dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua adalah sabar di dalam meninggalkan, Larangan. Ini tergolong sebagai bentuk-bentuk kesabar. Pembahasan sabar ini luas dan panjang. Tapi disini ada satu kaliman. Yang saya ingin sampaikan. Guna diingat untuk kita semua. Perlu diketahui bahwa musibah, Bagi orang yang beriman itu kebaikan. Walaupun mata kasat melihat musibah itu tidak baik, Hakikatnya baik untuk dia. Hakikatnya. Bagi beriman. Sebab Nabi SAW merusakkan, Dalam hadith Abu Qawla, Riwayat Abu Qawla, Siapa yang Allah kehendak kepada dia yang kebaikan, Dia akan ditimpakan musibah. Akan ditimpakan musibah kepadanya. Perhatikan. Siapa yang Allah kehendak kepada dia yang kebaikan, Akan ditimpakan musibah kepadanya. Artinya, Orang yang tidak jenis musibah, Allah tidak kehendak kepada dia yang kebaikan. Ini menjadikan bahwa musibah itu, Hakikatnya adalah kebaikan untuk hamba. Dari siapa? Diterangkan dalam hadith lain. Riwayat Abu Kharaira. Riwayat Tirmidhi dari Abu Kharaira. Nabi berkata, Terus menerus, Cobaan dan malapetaka pada seorang mu'min dan mu'minah. Pada hartanya, Pada dirinya, Pada kehormatannya. Terus cobaan datang. Sampai ia berjalan di buka bumi, Tidak menyandang satu dosa pun. Rupanya, Cobaan-cobaan ini adalah mengugurkan dosa-dosa. Mengugurkan dosa-dosa. Ini hakikat, Betul diketahui. Kalau yang seperti ini, Tidak dipelajari, Dan dia tidak tahu ayat-ayat seperti itu, Maka ini tidak berputas dalam hatinya. Mungkin umat Islam secara umum tahu, Sabar itu bagus, terkuji. Tapi arti sabar itu apa? Keutamaannya di alam khusus. Nah, ini butuh didengarkan. Ayat-ayat dan hadith-hadith yang menjelaskan tentang hal tersebut. Kemudian yang ketiga dari doa beliau, Dan kalau dia berdosa, Dia memohon ampun kepada Allah SWT. Seorang muslim, Hena'i senantiasa memohon ampun, Bertobat kepada Allah SWT. Sebab kalau dia tidak seperti itu, Dia akan hidup, Di muka bumi dalam keadaan penuh keselamatan. Dia akan merasa dirinya tidak pernah diaduk, Oleh Allah SWT. Tidak ada awasan dari sisi Allah SWT. Dia merasa dirinya tidak pernah berdoa. Tapi kalau dia sering merasa bersalah, Khawatir, Dia akan disiksa oleh Allah, Bahkan dosa-dosanya. Dia pun senantiasa introspeksi diri, Membersihkan dirinya. Maka disini letak kebahagiaan seorang hamba. Bahagia betul hidupnya. Nikmat sekali hidupan seorang hamba. Dan dikatakan disini, Bahwa tiga masalah ini, Kalau diberi dia bersyukur, Diuji dia bersabat, Bila berdosa dia bertobat, Tiga perkara ini adalah lambang kebahagiaan. Dalam agama, Ada fiat-fiat, Yang dengan hal tersebut, Seorang hamba mendapatkan kebahagiaan di dunia. Lambangnya ada tiga perkara ini. Yang disebutkan disini, Oleh Asyid Muhammad bin Abdul Wahab, Rahimahullah ta'ala. Baik, ini pendahuluan dari beliau. Pendahuluan yang pertama. Kita akan datang pendahuluan yang kedua. Kita akan lanjutkan nanti. Subhanakallahumabiham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alam.